10 Fakta Unik Kabah Kabah adalah tempat yang paling suci bagi umat Islam. Bangunan yang terletak di pusat Maisyid Al-Haram Mekah, Arab Saudi ini sebagai arah Qiblat. Kaum muslimin di seluruh penjuru dunia untuk beribadah, bahkan saat ibadah umrah dan haji. Kabah digunakan untuk bertawaf bagi ribuan umat Islam. Pada zaman dulu, bangunan yang berbentuk kubus ini sempat akan dihancurkan. Namun bangunan ini masih tetap gagah. Diketahui Kabah ternyata menyimpan seribu misteri yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat di dunia dan umat muslim sendiri. Berikut adalah 10 Fakta Unik Kabah. 1. Sebagai pusat atau sumbu bumi Menurut penelitian oleh Hussein Gamil, Kabah merupakan pusat atau sumbu dari bumi. Hasil temuan ilmiah itu diketahui mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua binua di dunia. Hasilnya, posisi Kabah yang berada di kota Mekah merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Hal ini jauh berbeda dengan patokan yang selama ini digunakan, yakni GMT. 2. Tempat ibadah paling sejuk meski kondisi sekelilingnya sangat panas. Daerah Timur Tengah terkenal mempunyai suhu yang panas, namun pada kenyataannya tidak berpengaruh pada kegiatan beribadah di sekitar Kabah. Hal itu karena tingginya gravitasi yang menyebabkan adanya kadar garam yang cukup dan hawa dari bawah tanah yang mengalir di bawah Kabah atau sumber zam-zam. Tidak heran jika hawa dingin tetap terasa di sekitar Kabah meski suhu dan cuaca sedang terik-teriknya. 3. Tengkat gravitasi paling stabil Kabah memiliki kadar gravitasi yang stabil. Selain itu gravitasi yang terkumpul di sekitar Kabah memberi manfaat bagi kesehatan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Sebab sistem imun pada tubuh bertindak pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. 4. Teknologi modern seperti satelit tidak mampu mengintip isi Kabah. Selain menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Kabah sebagai tempat suci umat Islam. Diketahui jika gelombang radio pun tidak sanggup mendeteksi Kabah. Bahkan teknologi sekelas satelit tercanggih tidak akan sanggup mengintip isi Kabah. Bukan hanya sekedar bangunan yang berbentuk persegi, Kabah termasuk tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. 5. Penemuan NASA yang mengejutkan Astronaut Brick Armstrong pernah melihat fenomena aneh yang mengusik akal sehatnya sebagai manusia. Kala itu ia melihat bumi yang diliputi kegelapan dan nampak seperti melayang. Dan ada serutas tali berwarna putih yang seolah menggantung bumi tersebut agar tetap mengambang. Selain itu, terdapat pula temuan radiasi yang memancar dari Kabah dan menjadi semacam medan magnet di dalamnya. Yang mengejutkan lagi, radiasi tersebut seolah tidak berujung alias tanpa batas. Dengan batu Hajar Aswad mampu merekam siapa saja yang mengunjungi. Batu Hajar Aswad juga memiliki sebuah faktor yang tidak kalah mengejutkan. Menurut seorang mantan pelajar NASA, Hajar Aswad dapat merekam siapapun yang datang mengunjungi Kabah. Tidak hanya itu, Hajar Aswad juga diduga termasuk jenis batuan yang bukan berasal dari sistem tata surya yang dihuni oleh manusia. 7. Kabah Direkonstruksi Berulang Kali Kabah pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Seiring berjalannya waktu, bentuk Kabah tidak seperti awalnya. Akibat sejauh ini telah mengalami rekonstruksi sebab mengalami kerusakan. Sebelumnya Kabah pernah mengalami rekonstruksi pada zaman Nabi Muhammad. Saat terjadi pertumpahan darah pada masing-masing suku, ingin membawa Hajar Aswad untuk dipasang di Kabah. Pada akhirnya Nabi Muhammad memutuskan Hajar Aswad dibawa dengan menggunakan kain. Suku-suku yang mayoritas sejarawan mengklaim Kabah direkonstruksi sekitar 12 kali. Sejauh ini tercatat bila renovasi terakhir Kabah tersebut terjadi pada tahun 1996 dan sangat menyeluruh. Renovasi ini mengarah ke penggantian banyak batu dan memperkuat pondasi, juga atap baru. Dengan menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat bangunan tersebut dari bencana. 8. Upacara Pembersihan Dilakukan 2 Kali Setahun Upacara Pembersihan Kabah kerap dilakukan 2 kali dalam setahun, yakni pada bulan Saban dan Zulkoida. Kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab keluarga Ashaibi. Untuk membersihkan Kabah, mereka menyiapkan campuran pembersih khusus yang terdiri dari air zamzen, air mancur taif, dan minyak gaharu yang sangat mahal harganya. Saat upacara, Gubernur Mekan biasanya mengundang beberapa pejabat untuk berpartisipasi. 9. Bentuk Yang Berubah Awalnya berbentuk huruf latin di kapital, sesuai dengan pondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS. Kemudian berabad-abad berikutnya, desain bangunan suci itu berubah menjadi bentuk kubus saat dibangun oleh suku Qurais. Sebelum datang risalah Islam yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, perubahan bentuk pada masa itu disebabkan orang-orang Qurais tidak mampu membangun kembali keseluruhan struktur bangunannya karena kekurangan dana. 10. Kabah Pernah Memiliki Lebih Dari Satu Pintu Mulanya Kabah memiliki dua pintu yang berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Selain itu Kabah dulu juga mempunyai jendela. Pada salah satu dindingnya, Kabah yang disaksikan sekarang hanya memiliki satu pintu dan tanpa jendela. Meski terdapat pintu lain yang ada di dalam bangunan itu, digunakan sebagai akses menutup atap. Demikian fakta unik Kabah yang jarang orang tahu. Sungguh menakjubkan kebesaran Allah SWT. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah untuk beribadah umroh dan haji di Kabah ini. Amin.